Intro Ahed Tamimi, aktivis Terminal Palestina dibebaskan dari penjara Israel pada Rabu 29 November malam Seusai tiba di Ramullah tepi barat ia langsung memberikan pengakuannya Selama ditahan oleh Israel, Tamimi mengaku tak diberi makanan hingga hanya tidur di lantai Diketahui bahwa Tamimi dibebaskan bersama 29 tahanan lainnya oleh Israel Ia mengakui tak ada makanan air dan pakaian saat ditahan oleh Israel. Selain itu ia juga mengatakan ayahnya Basem Tamimi juga masih menegang di dalam penjara Israel Ayahnya juga merupakan seorang aktivis dan pemimpin aksi protes atas kepedudukan Israel di tepi barat Diakui Tamimi dirinya juga diancam oleh tentara Israel dimana mereka mengancam akan membunuh ayah Tamimi yang mendekam di dalam penjara Diketahui sebelumnya saat dibebaskan Tamimi tampak mengenakan jaket dan shell yang berwarna krem Tamimi ditahan di penjara offer karena sebuah unggahannya di Instagram yang menyerukan pembantaian tentara Israel. Dalam pernyataannya Tamimi mencacimaki pasukan IDF yang mengatakan akan membunuh pasukan tersebut. Ia mulai terkenal setelah video dan fotonya saat menampar dan menandang prajurit IDF tersebar pada 2018 lalu Download TribuneAids sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia